Donasi dakwah YouFit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Nah sekalian kami hormati, ada sebuah kisah nyata yang dibawakan oleh Ustaz Fariq Qasim. Kisah nyata yang menakjubkan dan penting untuk kita ambil pelajarannya. Kisah ini bercerita tentang sebuah keluarga yang didalamnya ada seorang ibu yang sudah menjadi janda beserta dengan dua orang anak laki-lakinya. Kisah ini terjadi di ibu kota Saudi, yaitu Riyadh. Dikisahkan bahwa dua orang anak laki-laki ini, kakak beradik, sangat menghormati orang tuanya, sangat menghormati ibunya, sangat berbakti kepada keduanya. Mereka tinggal di sebuah apartemen nyewa. Kira-kira biaya sewa per tahunnya itu adalah Rp24.000.000, kalau dirupiahkan sekitar Rp80.000.000. Biaya apa? Nyewa, ngontrak apartemen. Kakak beradik ini kerjaannya sopir taksi. Mereka berdua berusaha keras untuk ngabung sedikit demi sedikit untuk membayar biaya apartemen tersebut. Siang malam mereka bekerja sampai terkumpul uang sekitar Rp10.000.000. Padahal kebutuhannya berapa? Rp10.000.000, kalau kursinya Rp3.800.000, eh maaf, Rp1.000.000.000 ya, Rp3.800.000.000 berarti berapa? Rp38.000.000.000. Siang malam, banting tulang, paras keringat, kumpul uang Rp38.000.000.000. Uangnya yang sangat berharga untuk mereka karena itu hasil jerih payah mereka. Akhirnya uang itu sama mereka diikat pakai karet, kemudian dibungkus plastik supaya lebih aman lagi dilakban sama mereka. Ini kan hasil jerih payah yang sangat berharga. Kemudian mereka simpan uang itu di bawah bantal. Di bawah bantal. Mereka berdua berangkat kerja. Ketika mereka berdua sedang bekerja, ibunya masuk ke kamar. Rapi-rapi kamar anaknya, bersih-bersih, nyapu. Nah ketika sedang merapikan kasur anaknya itu, mau merapikan bantal, dia buka bantalnya, nemu bungkusan plastik. Begitu dia nemu bungkusan plastik, langsung mukanya merah. Keningnya berkerut, marah. Baru kemarin dinasehati, supaya gak main kartu. Supaya gak main kartu, domino. Masih lagi main. Tanpa pikir panjang, ibu itu mengambil bungkusan plastik itu dan segera dibakar sama ibunya. Gak lama kemudian, si bungsu datang. Begitu datang, belum ngomong apa-apa, langsung dimari habis-habisan sama ibunya. Intinya, kamu itu baru dinasehati supaya tidak main kartu. Kok masih juga main kartu? Si bungsu ini bingung. Karena perasaan dia dan kakaknya ini sudah gak main kartu lagi. Mereka main kartu kemarin sekedar untuk melepas kejenuhan. Walaupun gak pakai uang, tapi kan seringkali main seperti itu melalaikan. Jadi, hal-hal yang lebih penting. Ibadah berpaktif kepada orang tua. Maka, karena anak ini merasa tidak main kartu, maka dia pun berinisiatif bertanya kepada ibunya. Ibu di mana menemukan kartu yang kata ibu dipakai buat main saya dan kakak saya. Kata ibunya dibawa bantal. Terus sekarang kartunya di mana? Sudah ibu bakar. maka anak itu diam. Dia langsung berkata, Ibu maafkan saya dan kakak. Kami berdua hilaf. Dia tidak marah anak itu, tidak menyalahkan orang tuanya, tidak menuduh ibunya ini memfitnah dia, karena memang dia gak main kartu, sudah. dia tidak katakan bahwa yang ibu bakar itu duit hasil, kami bekerja, sama sekali tidak keluar. Anak itu, si bongsu cuma mengatakan, Ibu, saya minta maaf, telah mengecewakan ibu. Maka, emosi ibunya itu ketika anaknya minta maaf langsung turun, ibunya melanjutkan aktivitas yang lain. Tidak lama kemudian kakaknya datang. si adik cerita tentang kejadian yang tadi. Kakaknya langsung bertanya, apakah kamu jelaskan kepada ibu kita bahwa yang dibakar sama ibu itu uang hasil kerja keras kita? Tidak sama sekali, kata si bongsu. saya cuma minta maaf. Alhamdulillah, ibu sudah tidak marah. Apa kata kakaknya? Bagus. Jangan pernah membuat ibu kita sedih. Beliau sudah capek mengurus kita dari kita kecil. kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita. Kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirmin di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra'i 23 Berbuat baiklah kepada kedua orang Tuhan. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Selama itu kesalahan yang tidak disengaja, bahkan seandainya itu kesalahan yang disengaja. Seandainya itu kesalahan yang disengaja pun tidak ada bandingannya dengan kebaikan kedua orang tua kita kepada kita. Pengorbanan mereka berdua untuk kita jauh lebih besar dibandingkan kekhilafan-kekhilafan mereka kepada kita. Maka berlatihlah untuk tidak membuat sedih orang tua. Apalagi hanya urusan-urusan duniawi bukan urusan akhirat bukan kaitannya dengan dosa dan maksiat. Anak itu sebaiknya mengalah kepada orang tuanya. Tidak menggurui orang tuanya. Tidak suka menyalah-nyalah orang tuanya. Kita ilik mengaji belajar agama itu untuk memperbaiki perilaku kita. Terutama kepada orang tua kita. Terus apa manfaatnya ketika kita sering ngaji akan tetapi perilaku kita kepada orang tua kita tidak berubah. Pemanfaat kita mengaji. orang yang paling berhak untuk mendapatkan perubahan baik sikap kita setelah kita mengaji adalah orang tua kita. Sebelum teman kita, sebelum mereka kerja kita, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan tutur kata kita yang halus. sopan santun kita. Jangan merasa kita sudah punya ilmu ini, ilmu itu, tahu ini, tahu itu. Kemudian kita rendahkan kedua orang tua kita. Karena kita melihat orang tua kita belajarnya tidak banyak, mereka tidak sempat belajar karena mereka sibuk menguruskan kita. Mereka tidak sempat belajar karena harus banting tulang untuk menafkahi kita. jangan pernah kita merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar, lebih banyak ilmunya dibanding kedua orang tua kita. Ada kesalahan ini, kesalahan itu ditolerir, dimaafkan. Kalau kita ingin memberitahu sesuatu kepada orang tua kita terkait dengan masalah agama, dengan bahasa yang baik, jangan seperti seorang anak teka yang menggurui gurunya, jangan. Bahkan ketika kita meningkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita, itu adalah merupakan salah satu cara terbaik untuk mendakwai kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita melihat Masya Allah, anak saya setelah ngaji, semakin halus tutur katanya, semakin sopan maka orang tua sendiri akan tergerak hatinya, anak kamu belajar di mana. Bapak ibu pengen ikut di mana kamu ngaji. Tapi ketika kita setelah ngaji, justru perilaku kita semakin tidak baik, semakin tidak sopan, besar kepala, sombong, angkuk. bagaimana orang tua akan tertarik dengan ilmu yang kita pelajari, dengan dakwah yang kita ikuti. Maka ingat pesan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Isra'i 23. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu yang masih hidup, bersyukurlah. Ini kesempatan mas. salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdoa. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa'ajubu ilaih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.